Update terbaru cara membersihkan file sampah tersembunyi di semua HP Pipo Bagi kalian yang mempunyai HP Pipo yaitu file sampahnya itu sering penuh Jadi jangan kalian salahkan HP Pipo kalian, salahkan kalian sendiri yang gak pernah memahami apa tujuan dari pembersih ruang ini Jadi disini sebelum saya bahas saya akan memberikan step by step agar file sampah di HP Pipo kalian itu berkurang Oke guys ini update terbarunya Yang pertama untuk membersihkan file sampah tersembunyi masuk aja ke pengelola file Setelah itu disini kalian klik yang namanya file lokal Oke disini ada beberapa folder yang teman-teman lihat Folder ini sangat banyak banget Bahkan sangat banyak Itu di folder memori internal kalian belum lagi di memori eksternal atau sering disebut kartu SD Jadi untuk menghapus ini kita klik aja yang namanya segarkan sebanyak 5 kali ya guys 1,2,3,4,5 Setelah itu disini kalian klik yang namanya itu bersihkan Maka dia akan masuk ke iManager untuk men-scanning berapa sampahnya yang ada di folder tersebut Jadi kita klik bersihkan Oke sudah selesai teman-teman Jadi tugas kita lagi adalah Untuk melihat file duplikat atau yang sama Biasanya teman-teman itu banyak sekali mempunyai foto yang file duplikat Jadi teman-teman bisa dicek aja disini Dan setelah itu kalian bersihkan pembersihan whatsapp kalian guys Nah disini saya tidak sering bermain whatsapp Tetapi kalau kalian itu ada file sampahnya yang tersembunyi di whatsapp Kalian langsung aja bersihkan ya guys Jangan nunggu-nunggu lama gitu ya Oke setelah itu disini kalian lagi Scroll ke bawah KeiManager sorry KeiManager lagi Lalu teman-teman scroll ke bawah Yang namanya itu klik aja penurunan suhu telepon Suhu telepon ini sangat berpengaruh banget Kalau tidak dibersihkan atau tidak dimulai ya Dan akan menyebabkan stok pada memori internal kalian Jadi saran saya sering aja membuat Atau mengaktifkan yang namanya suhu ini Oke setelah itu disini kalian klik lagi pembersih ruangan Ini kalian wajib mengurangi sekitar 1-2GB ya guys Mungkin kalian sudah mengerti Dan cara lainnya adalah disini kalian masuk ke pengaturan Dan disini kalian klik aja yang namanya itu Fitur baterai ya guys Setelah itu disini kalian klik aja yang namanya Normal Atau di code settingnya kalian klik yang mode daya rendah Oke berarti teman-teman sudah mengerti dengan penjelasan video ini Setelah itu disini kalian klik lagi penggunaan daya di latar belakang tinggi Dan disini kalian wajib matikan seperti ini ya guys Nah seperti ini Agar nanti saat teman-teman menggunakan HP-ponnya itu tidak terlalu berat Karena disini banyak kali sampah-sampah yang numpuk ya Dan setelah itu disini kalian masuk lagi yang bernama Penggunaan file Disini kalian klik lagi yang namanya itu File lokal ya guys Dan disini kalian bisa lihat kalau ada di cek Ini kalian hapus aja guys gak ada untungnya Gak ada untungnya pokoknya itu ada ya gitu ya Dan disini kalian lagi masuk ke pengaturan Dan disini kalian masuk lagi ke namanya pengelola aplikasi Dan klik pengelola aplikasi lagi Dan disini kalian masuk yang bernama semua aplikasi ada disini Ya kalian cek-cek aja aplikasinya Contohnya disini saya sering bermain google chrome gitu ya Dan kalian klik penyimpanan Kalian klik bersihkan cek ini secara berkala dan bisa kalian terapkan Pada aplikasi-aplikasi lain ya Jangan 1-2 aplikasi aja Tetapi harus kalian lakukan untuk banyak aplikasi Supaya nanti file sampahnya gak terlalu banyak lagi Mungkin video ini bisa membantu teman-teman menjawab pertanyaan semuanya Tentang file sampah pipo bagaimana sih cara menghapusnya dengan cepat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka Bye bye Terima kasih sudah menonton